Pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jambi resmi menerima hibah tanah dan bangunan kantor dari pemerintah Provinsi Jambi. Penyerahan surat hibah dilakukan langsung oleh Gubernur Jambel Haris dan diterima Ketua KPU Provinsi Jambi, Iran Sahroni. Dalam kegiatan silaturahpi kepemiluan di halaman kantor KPU Provinsi Jambi, Senin Malam. Yang mana pada bawah hari ini kita semua menjadi saksi. Gubernur Jambel Haris dalam sambutan dan arahannya menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jambi sudah lama ingin menyerahkan tanah dan bangunan kepada KPU Provinsi Jambi. Dan pada malam ini secara resmi sudah permaden dan menjadi aset KPU. Menurut Al-Haris, hibah ini bertujuan agar KPU bisa fokus menyelenggarakan tahapan pemilu di Provinsi Jambi yang kondusif, aman, terkendali, jujur dan adil. Nah harapan kami tentu nanti bisa digunakan lagi, dibangun lebih-lebih menggambar ke depannya saya kira agar nanti pelayanan KPU-an bisa masuk dengan baik. Terutama mereka juga punya beban luar biasa dalam proses tahapan-tahapan dan seluruh rakaian pemilu kita ini ada di tangan KPU Semua. Jadi kita perlu mereka punya sarana yang layak, yang baik agar ini nyaman mereka bekerja dan juga pemerintah tugasnya melayani mereka dan memberikan sarana untuk mereka bekerja. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Jambi, Iron Sahroni, mengungkapkan rasa syukurnya atas hibat tada dapakunan oleh pemerintah Provinsi Jambi ke KPU Provinsi Jambi. Lebih lanjut, Iron Sahroni mengatakan ini merupakan sejarah bagi KPU Provinsi Jambi. Sebab kantor KPU Provinsi Jambi ini telah ditempati sejak 2003. Dan sejak saat itu pula, KPU berjuang untuk mendapatkan kantor tetap di Provinsi Jambi. Ia berharap momentum ini jadi semangat bagi KPU bekerja lebih baik mengurus pemilu dan pilkada. Pemerintah daerah Provinsi Jambi itu menyerahkan secara langsung oleh Pak Gubernur Jambi hibat bangunan berserta tanahnya ke KPU Provinsi Jambi secara resmi kepada KPU. Nah, mudah-mudahan nanti kami bisa segera untuk menjaljutnya, kalau sudah menjadi hak milik, maka bisa kami melakukan rehab atau bangun baru. Akhirnya selama ini statusnya hak pinjam? Pinjam, pinjam pakai. Jadi motivasi kita lah, makin? Iya, iya. Rian Cancan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!